Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu komentator dari channel saya jadi permasalahan menjikomnya itu bagian bawahnya berkerak sementara yang tengahnya yang tengahnya itu berair ketika saya tanya apakah bagian atasnya berkerak juga tapi sampai sekarang ini belum ada balasan mungkin belum sempat dibaca nah sekarang kita fokuskan saja dulu ya kita anggap masalahnya itu bagian bawahnya itu berkerak dan bagian tengah nasinya itu berair saya indikasikan ini nasinya basi jadi ada dua hal yang berbeda berkerak pada bagian bawah pada bagian dasarnya dan berair pada bagian tengahnya oke mari simak videonya baik ini magicom rata-rata seperti ini ini kita keluarkan dulu pertama itu bagian dasar ini bagian yang bawahnya itu nasinya berkerak jadi pada magicom itu ada dua elemen ada dua jenis elemen pertama elemen untuk memasakkan nasi atau dari beras menjadi nasi inilah elemen yang berfungsi untuk memasak nasi ini elemennya nah sementara elemen untuk pemanas itu ada di sekeliling ini ada di sekeliling samping ini dan ada pada bagian tutup ada pada bagian tutup ini nah nasi berkerak itu diakibatkan oleh jadi arus listrik yang masuk ke magicom itu itu pertama itu masuk ke elemen ini dulu setelah nasi masak maka listriknya itu dipindahkan oleh ini thermostat namanya yang bagian tengah ini thermostat ini sebagai saklar sebenarnya untuk memindahkan saklar untuk memindahkan arus listrik dari memasak ke pemanas yang ada di sekeliling magicom ini dan pada bagian tutupnya ini kenapa dia berkerak itu kemungkinan besarnya itu karena thermostat ini ketika nasi sudah masak dia belum juga memindahkan arus ke pemanas jadi telat dia memindahkan arus ke pemanas jadi solusi caranya cara mengatasinya adalah bersihkan thermostat ini caranya ada pada link video saya di atas oke yang kedua yang kedua nasinya berakhir nasinya berakhir itu rata-rata pada magicom ada permasalahan pada arus yang mengalir pada elemen pemanas ini dan pemanas ya yang ada di pinggir ini dan pada penutup ini 90% nasi yang berair basi dan berbau diakibatkan oleh utusnya kabel yang ada di dalam ini 90% ya dikibatkan ini cara membukanya ini ada pada video saya di atas ini tulisannya di atas ini merupakan link video anda klik saja 90% sementara 10% yang saya temui itu memang permasalahannya itu terletak pada termostat pengatur suhu termostat bagian pengatur suhunya kalau dia berair termostat itu kan mempunyai ini termostat pengatur suhu disini ini ada angkanya ada derajatnya ini 80 derajat pada bagian 80 derajat karena nasinya berair berarti berarti derajatnya itu perlu ditambah atau panasnya perlu ditambah inilah pengatur panasnya itu anda ini awalnya 80 derajat tambah menjadi 85 derajat kalau pun ku masih berair jadikan 90 derajat dan seterusnya gitu dan sebaliknya kalau nasinya itu berkerak maka ini dia maksudnya berkerak pada saat pemanasan berkerak pada bagian atas dan bagian sampingnya berkerak pada bagian atas dan bagian samping bagian atas dan bagian samping maka ini juga alat yang yang menyebabkannya anda turunkan saja kalau dia berkerak di bagian atas dan samping turunkan misalnya ini 80 jadikan 75 baik saya pikir ini saja dulu untuk video kali ini mudah dan membantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih